Intro Baik, assalamualaikum selamat sore Apa kabar semuanya? Selanjutnya kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika Dimana pada kesempatan sore hari ini kita akan mengajak teman-teman semua Melihat kondisi sirkuit Mandalika selesai gelar balapan Jadi kita akan updatekan bahwa teman-teman bagaimana situasinya Karena berita terbaru tentunya sangat mengembirakan bagi seluruh fans MotoGP Dimana sirkuit Mandalika saat ini sedang melakukan pembenahan Terutama di area tribun Teman-teman Jadi sangat bagus sekali Suasana di sana Adam Anyem tentunya Ya untuk kanopi di zona B Seperti yang kita lihat disini Pengerjaan sudah mulai dilakukan Wah jadi luar biasa sekali ya Untuk sirkuit Mandalika di tahun 2025 nantinya Di bulan Oktober tersebut akan mengehebohkan Atau akan membuat para penonton semakin banyak tentunya ya Akan menonton di Mandalika Karena untuk tribun sirkuit Mandalika Insya Allah di tahun depan sudah beratap semua Teman-teman Keren ya Ya dan disini terlihat ya para pekerja sedang melakukan pemasangan penambahan kanopi untuk zona B Yang berada di depan deluxe teman-teman Seperti yang kita lihat di sore hari ini Pengerjaan masih terus berlanjut untuk penambahan kanopi depan Untuk area zona B yang ada disini ya Jadi nanti buat nonton semuanya Karena di zona B ini teman-teman Perlu diketahui agak tinggi ini Jadi sangat bagus sekali menonton di area ini Kita bisa melihat pembalap dari garis start menuju ke tinggungan pertama seperti itu Ya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat ya Berharap IGDC ya Atau In Journey Tourism Development Corporation Selaku pengolah sirkuit Mandalika Yang berada di lombok tentunya Diharap untuk memasangkan atap atau kanopi secara menyeluruh Ya permintaan ini dilayangkan imbas dari penonton kepanasan saat MotoGP 2024 kemarin Yang berada saja ya di tahun depan Untuk perencanaan IGDC tentunya untuk memasangkan atap di tribun Semuanya bisa terlaksanakan Ya menurut Pak Jamal sendiri ya Pemasangan atap atau kanopi pada tribun Yang belum memiliki atap ya Mempengaruhi peningkatan jumlah penonton Ya dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penonton Tahun MotoGP 2024 ya ini mencapai 121 ribu Ya jumlah ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu teman teman Yang mencapai 102 ya di tahun 2023 Ya nanti di grandstand B, J, K Ya bahkan semua rencana akan di atapi atau ditambahkan yang sudah beratap seperti itu Grandstand C, G, H Mudah-mudahan saja IGDC bisa merealisasikan di tahun depan Ini kita berharap seperti itu Ya jadi berita sangat baik sekali teman teman ya Ketika atap tribun nanti terpasang semuanya Jadi tentunya kita tidak kepanasan lagi Untuk menonton aksi para pembalap dunia yang berpacu kuda besi mereka di Serikat Mandalika tentu Ya di sore hari ini juga besi seperti yang kita lihat bersama-sama Untuk track day maupun event lainnya Yang digelar di Serikat Mandalika terus berlanjut Tidak hanya berskala intresual ya Tetapi nasional pun terus digelar di Serikat Mandalika teman 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 Terus dihelat tentunya Ya jadi tidak hanya balapan motor Balapan mobil juga tentunya sudah teruji Untuk Serikat Mandalika bisa menggelar balapan roda 4 Kita berharap kedapannya Serikat Mandalika terus akan mengupdate Atau terus akan diupdate ya Untuk persiapan-persiapan lainnya Untuk balapan roda 4 selanjutnya Ya begitu juga untuk logistik-logistik pada sore hari ini Ini terlihat disini untuk logistik balapan mobil yang akan digelar Seperti ini Ya jadi buat teman teman yang mau merasakan sensasi berkendara di Serikat Mandalika Bisa ya nanti tiketnya murah teman teman Untuk mencoba atau mencicipi asfalt track Mandalika Untuk pakai sebuah motor sudah dilengkapi di sana ya Nanti bisa dengan harga 2 juta setengah tentunya bisa merasakan berkendara Kita ngebut di track teman teman Dengan kendaraan sudah disediakan disana Jaket semuanya Setinya semuanya sudah disiapkan Untuk mobil tentunya dengan harga kurang lebih 5 jutaan Nanti ya kita bisa mengegas sekencang-kencangnya tentu di area Serikat Mandalika atau di track Mandalika teman teman Untuk merasakan berkendara disini Silahkan saja Bisa menghubungi pihak-pihak terkait Dan bisa nego nantinya ya seperti itu Oke dan kita kembali ke tribun Seperti yang kita perhatikan di zona B ini Untuk para pekerja di sore hari ini masih terus berlanjut ya Persiapan untuk pemasangan kanopi yang ada di tribun zona B ini Begitu juga di zona C Nah ini sudah terlihat jelas Untuk zona C juga untuk material-material yang akan digunakan Sudah diletakkan di bagian belakang tribun Maupun untuk penggalian fondasi di bagian tiang-tiangnya Sudah dilakukan Keren ya Jadi nanti untuk MotoGP 2025 Maupun untuk gelaran-gelaran event lainnya Tidak kepanasan lagi Karena memang cuaca di Indonesia Terutama di Lombok teman-teman sangat panas ya Kita rasakan sendiri kemarin ya Ketika teman-teman langsung menonton disini Ya untuk pengerjaannya seperti ini ya teman-teman Digali di bagian fondasi tiang Nantinya yang akan diletakkan disini Untuk tiang-tiang yang sudah ada Nah siap untuk pemasangan kerangka dan kanopi Untuk tribun itu sendiri Begitu juga di zona lainnya Dan luar biasa kita apresiasi ini teman-teman Dan kita berharap untuk pengerjaannya Lancar, aman, terkendali Gitu juga untuk pengerjaan di beberapa titik Yang ada di track juga Terus dibersihkan ya Untuk track mandalika Maupun di bagian area grapple Rumput Maupun di bagian gauge Turn off semuanya ya Terus akan dirawat untuk circuit mandalika ini Ya tentunya untuk tribun mandalika Yang ada disini Ini akan berubah nantinya teman-teman ya Untuk gelaran event pelapan motor GP 2024 Dan kita akan terus mengupdate Dan terus akan memberikan informasi terkait Persiapan Ataupun kesiapan circuit mandalika sejauh mana nantinya Ya di bagian tengah ini untuk material Material akan digunakan Untuk bahan-bahan tribun nantinya teman-teman ya Ditumpukan disini Kemarin itu kita lihat ya banyak sekali Dan tentunya sudah dibawa di masing-masing area tribun Nanti dikerjakan secara bertahap teman-teman ya Semoga lancar dan tentunya untuk para penonton Akan senang sekali nanti ketika sudah Sip untuk atap tribun yang ada di circuit mandalika Ya begitu juga untuk track day Track wall terus akan digelar ya Selesai balapan teman-teman Ya seperti yang kita lihat di sore hari ini Tentunya pengunjung terus berdatangan Melihat keindahan circuit mandalika Karena circuit ini berada di pinggir pantai teman-teman Dan di depan sana terlihat memang di ketinggian Sangat eksotis sekali Indah sekali untuk tribun 10 Yang langsung di depan bibir pantai segar Atau pantai serenting Seperti itu teman-teman Ya dan kita akan terus update Kita akan terus memberikan informasi ya Terkait kesiapan circuit mandalika Yang berada di lombok ini Untuk itu saya jenis awan mengucapkan motor tampiasi Ya sekedar informasi saja Besok kita akan update ya Fitbit tribun mana saja Yang akan digalukan Untuk proses pemasangan atap Supaya semuanya aman Untuk para penonton Untuk itu sampai disini dulu ya Tab simak tab stay tune Bersama channel ini And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things you never showed There are the feelings I want to know Secrets start in your heart It's all the snow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know I never really know what's going on Look at me sometimes Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me out Hear me out Hear me out Hear me out It's all the things you never showed There are the things I want to know Secrets start in your heart It's all the snow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never showed There are the things I want to know Secrets start in your heart It's all the things I want to know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to dance Whoa